Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video yang menyajikan berbagai kisah penuh hikmah, pelajaran, dan inspirasi. Pada hari itu, Ali bin Abi Tolib Rodialohu Anhu tiba di rumah lebih awal dari biasanya menjelang waktu asal. Fatimah binti Rasulullah s.a.w. menyambut kedatangan Ali dengan sukacita setelah sang suami mencari nafkah seharian. Ia berharap suaminya tersebut membawa lebih banyak uang karena kebutuhan di rumah semakin meningkat. Namun, setelah melepas lelah, Ali mengatakan kepada Fatimah, Maaf istriku, kali ini aku tidak membawa uang sama sekali. Fatimah tersenyum dan menjawab, yang mengatur rezeki itu bukan manusia. Semua itu tergantung pada kehendak Allah s.w.t. Terima kasih, ucap Ali sambil merasa berat hati melihat ketawakalan istrinya. Meskipun kebutuhan dapur sudah habis, Fatimah tetap menunjukkan sikap tawakal tanpa kesedihan. Ali kemudian pergi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di tengah perjalanan, seseorang yang telah berusia lanjut menghentikannya. Dengan heran, ia bertanya kepada Ali, Benarkah engkau adalah Ali, putra Abu Tolid? Ali menjawab, Ia benar. Apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan? Orang tua tersebut kemudian mengambil uang di dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Ali sambil berkata, Dulu, aku pernah meminta ayahmu untuk menyamak kulit. Namun, sebelum sempat aku membayar upahnya, ayahmu sudah meninggal. Jadi, kau terimalah uang ini sebagai ahli warisnya. Dengan sukacita, Ali menerima bagian haknya sebanyak 30 dinar dari orang tersebut. Tentunya, Fatimah pun sangat gembira mendapatkan rezeki yang tak terduga itu ketika Ali menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Ia lantas menyarankan agar Ali membelanjakan semua uang itu sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi tentang kebutuhan sehari-hari. Ali kemudian segera pergi ke pasar dan setibanya di sana, Ia melihat seorang fakir yang meminta bantuan. Orang fakir tersebut berkata, Tanpa pikir panjang, Ali pun memberikan seluruh uangnya kepada orang tersebut. Ketika Ali kembali ke rumah, Fatimah heran melihat suaminya tidak membawa apa-apa. Ali kemudian menjelaskan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada sang istri. Dengan senyum, Fatimah berkata, Keputusanmu adalah apa yang juga akan aku lakukan jika aku berada dalam situasimu. Lebih baik kita memberikan harta kita karena Allah daripada kita menjadi pelit yang mendapat murkanya dan menutup pintu sorganya untuk kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini. Salam sukses dan bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.